Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi kita di Smart English Channel bersama saya, Rahman Halim dan kali ini kita akan masuk dalam segmen tutorial Nah, Smart Students juga teman-teman Youtube kita kali ini akan membahas tentang Jamboard yaitu berbagi papan tulis digital yang bisa kita berkolaborasi dengan siswa dan juga sangat menarik untuk pembelajaran bisa berinovasi dengan siswa Nah, Smart Students kita mulai saja tutorial kali ini yaitu tentang Jamboard yaitu papan tulis digital kita klik Google Chrome kemudian kita ketikan saja Jamboard Jamboard ini adalah sekali lagi papan tulis digital yang bisa kita sharing bersama siswa untuk berkolaborasi Jamboard kita masuk Google Search dan juga sudah bisa terintegrasi dengan program-program berbasis Google Web ini kita masuk di sini Jamboard Google nah, halaman pertama yang kita dapati adalah seperti ini blank seperti ini ya, kalau kita sudah masuk kita remove yang lama ya ini kita masukkan, kita bersihkan dulu nah, halaman pertama yang muncul bersih seperti ini ya, kita masuk dulu dengan New Jam ya, pastikan kita juga sudah akun kita sudah masuk di Google Chrome ya nah, tampilannya seperti ini di awal seperti papan tulis putih yang kosong kita juga bisa men-set background-nya kita mau pakai warna biru ya, seperti ini tentunya tulisannya nanti warnanya warna terang ya atau warna hitam seperti papan tulis hitam atau juga tetap putih atau kita bisa punya pilihan ada dot seperti ini ya, mungkin ini untuk pembelajaran yang berkaitan dengan grafis, desain ya atau seperti ini stream seperti ini untuk pembelajaran matematika barangkali bisa dipakai kita clear frame saja atau bisa kita putih ya atau bisa kita tambahkan gambar ya gambar background dari misalnya Google Search Image ini kita bisa cari atau foto atau bisa meng-upload gambar misalnya dari desktop misalnya ada gambar seperti ini kita masukkan di-upload ya di-upload tadi dan di-prosesnya nah, gambarnya bisa seperti ini atau kita clear kita kosongkan saja nah, baik ada di sini menu-menunya ada pen pen di sini kita bisa pilih ada pilihannya ada bentuk pen kemudian marker atau spidol agak besar ujungnya kemudian di sini highlighter seperti stabilo itu ya menu brush ini pilihan warnanya bisa kita pilih tintanya nah, di sini saya menggunakan pen tablet yang ada stylusnya yang sudah terhubung dengan laptop sehingga kalau kita ingin menulis jadi terasa lebih mudah dibanding kita menggunakan mouse ya nah, kita bisa coba kita bisa memilih tintanya kita menulis seperti menulis di atas kertas nama ya, ini saya menggunakan pen tablet nama atau kita bisa menghapus ya di sini ada hapusnya kita erase saja di erase warna lain ya, kita bisa dengan warna lain warna biru kita klik saja kita mainkan pen tablet kita kita menulis di sini misalnya apa yang dimaksud dengan ya, bisa ditulis pelan-pelan ya dimaksud dengan ya, jadi ini bisa dimainkan dengan pen tablet yang ada stylusnya jam board ya misalnya seperti itu jam board oke ya kita bisa hapus ini misalnya kita pilih kita hapus dengan menggunakan penghapusnya ya ya atau kita bisa mengetik teks ya ya kita bisa menggunakan fasilitas kotak teks ya kita pilih kotak teks kemudian kita ketikkan di atas tugas 1 misalnya misalnya membaca cerop besar semua teks membaca teks halaman 2 kita bisa besarkan ya kita letakkan di sini atau kita masukkan dengan sticky note di sini ini sticky note warnanya background kita rubah komentar komentar tentang isi bacaan nanti siswa bisa mengisi di sini ya nah kita save ya terus klik-klik di luar nah di sini kita bisa besarkan kita atur saja kita duplikat atau kita delete kita letakkan di belakang dari teks ini bisa nah seperti ini bisa atau kita edit ya kita atur ya nah komentar bacaan ini bisa diisi nanti oleh siswa oke atau kita ingin memasukkan gambar ya seperti tadi ya kita upload sebuah gambar misalnya ini ada gambar komik ya ya berupa teks atau komik seperti ini kita bisa teksnya di sini maksudnya teks percakapan ya nah di sini siswa bisa memberikan komentarnya kemudian ini ada laser seperti kita saat mungkin ingin menjelaskan dia hilang ya jadi bisa pada saat kita presentasi dengan jumpboard ini pada saat interaksi dengan kelas di kelas online atau melalui zoom atau melalui melalui google meet dan fasilitas lainnya ini ada bentuk save ya bisa kita lihat ada circle ada circle ada rectangle ada square rectangle triangle ada diamond ada rounded rectangle ada half circle setengah lingkaran ada bar kemudian juga ada arrow ya kita bisa pilih di klik dulu ya ternyata klik dulu kita pilih seperti ini dan kita bisa beri warna nah ini warnanya warna kita klik dulu ya di warna nah seperti itu atau kita ingin membesarkan kita bisa ingin membesarkan ini kita kecilkan sampai misalnya 100% atau pit dengan alaman dari layar kita seperti ini ya oke ini kita kembali ke sini kita klik ini bisa kita hapus kita dilihat saja ya seperti itu nah saya rasa mudah tinggal kita men-share ya kita share nah untuk share ini kita lihat ada beberapa pilihan kita bisa ubah disini change to anyone with the link ya dia hanya sebagai viewer saja atau bisa mengedit nah disini untuk siswa pada saat kita kelas online kita bisa menjadikan mereka sebagai editor sehingga bisa mengedit apa yang perintah yang sudah kita masukkan di sticky note tadi ya nah kemudian baru kita copy linknya kita bagikan di kolom chat zoom atau di kolom chat google classroom atau di group WA oke atau juga secara khusus misalnya kita masuk memberikan kepada orang-orang yang kita sharing kita masukkan alamat email begitu ya oke nah saya rasa mudah oh satu lagi kita bisa mungkin ini menambahkan halaman tinggal geser saja tambah halaman misalnya halaman pertama untuk tugas 1 atau lembar kerja 1 kita tambah LK2 lembar kerja 2 supaya nanti lebih fokus ya di LK1 dan kemudian LK2 di tahapan-tahapan pembelajaran aktif dan inovatif bersama siswa demikian nah selain kita memiliki fasilitas sharing tadi kita juga bisa melakukan download ya atau merename ini kita bisa kasih rename dulu ini misalnya pembelajaran 1 pembelajaran 1 pembelajaran 1 agar dia tersimpan atau dengan nama mata pelajaran dan temanya misalnya ya oke kita klik ok pembelajaran 1 sudah terename kemudian kita bisa simpan bisa set as prime as image kemudian juga bisa sebagai pdf ya tersimpan atau kita biarkan saja kita keluar dia akan tersimpan di google drive kita sebagai simbol jamboard sendiri kita bisa buka di line walkthrough atau kalau kita klik ini kita download juga dari sini dari google drive kita bisa kita download menjadi pdf ya begitu ya demikian penjelasan tentang menggunakan jamboard fasilitas dari google terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati